selamat datang di channel gua di channel bestialiano kali ini gua menge-review helm ls2 Metro ff324 pemakaian kurang lebih 6 bulan itu tetap tonton jangan lupa subscribe like and share video kenapa gua beli helm ls2 Metro ini pertama pilihan gua pas gua nyari memang helm modular double visor dan mikrolok itu minimal yang gua cari dan pastinya lagi harganya gua nyari harga yang yang enggak jangan yang enggak terlalu wah-wah banget yang penting fungsional dan kualitasnya sudah mencukupi mungkin buat kenapa gua nyari modular gua proko juga gua kalau lagi istirahat istirahat di turing jadi enggak ribet gua harus buka helm gua tinggal buka modularnya aja double visornya kemudian mikroloknya mikroloknya juga kualitas bahannya bagus dia enggak mikrolok kayak yang biasa ya yang kayak yang lokalan dan pernah gua rasain kayaknya agak empuk banget ini keras awet Insya gua beli ini ukuran L untuk modular dengan berat 1550 ini termasuk helm modular yang cukup ringan karena yang gua lihat rata-rata modular tuh beratnya di atas 161600 yang menurut gua kekurangannya itu kalau posisinya ini ya ditarik ke atas ini agak berat-berat kedepan ya mungkin memang kendala modular sepertinya sepertinya gitu ya dia kalau ditarik kedepan karena lebih cenderung beban berat di depan dia agak lebih berat cuman itu aja sih Oh ya satu lagi sama ini nih dia kadang-kadang udah di kilometer 70 km per jam aja ini udah agak berisik depan sih nggak ngerti kenapa padahal kalau lihat dari desain sih aerodinamis gitu ini kalau dipakai dia nggak bisa langsung ya nggak akan muat di kepala jadi dia harus dibuka dulu modulannya itu saja ke sini hal sih untuk helm ini menurut gue sih udah rekomendasi recommended juga ya dari segi fitur segi tampilan udah memenuhi semua sampai ketemu lagi di channel video-video gue berikutnya selamat menikmati